enggak nyampe satu tahun ya alesannya sih sepeleh kata kemudian di interminate ya ini garejek teri Assalamualaikum teman-teman selamat siang semuanya gimana kabar teman-teman mudah-mudahan selalu sehat ya aku hari ini mau bikin garejek teman-teman garejek itu ya ikan teri ya bosen teman-teman teri digitu-gitu aja ya kalau enggak dibikin teri kacang kadang dibikin apa sih namanya tuh digoreng gitu nah sekarang aku tuh mau nyoba untuk bikin garejek ya kayaknya terlalu ancir deh kurang air ya ini tinggal gorengnya aja nah bahan-bahannya itu sama seperti kita bikin rempeyak ya rempeyak kacang itu sama ya dari tepung beras nah nanti cuminya itu dimasak sama ini ya sedikit paprika merah dan juga paprika kuning dan juga jamur jadi ceritanya itu ya teman-teman majikan aku tuh yang dulu tuh punya ERT ya orang Indonesia juga dan anaknya tuh masih gadis gitu ya belum nikah nah kerja di sini itu nggak nyampe satu tahun ya kemudian di interminate sama majikan yang lakinya alasannya sih sepeleh katanya cuman karena nggak bisa masak gitu temen-temen kemudian di interminate katanya gitu sih jadi emang di Hongkong itu ya rawan banget yang namanya interminate jadi interminate itu artinya ya majikan majikannya udah nggak mau gitu sama ART kemudian di interminate kayak gitu ya emang sih kalau dalam hal masakan itu di sini tuh lumayan menurut aku perfect ya untuk ngurusin dua orang aja tuh harus apa ya masaknya tuh harus gimana gitu ya tapi kalau yang perempuan itu nggak nggak revel dimasakin apa aja apa ya nggak pernah komplain ya karena seperti itu ya majikannya ya Nah kalau ada majikan laki tuh harus gimana ya masaknya tuh harus perfect gitu loh Oke ini cuminya udah aku cuci ya tinggal aku iris-iris gitu ya itulah bedanya di Arab sama di Hongkong ya temen-temen kalau di Arab itu ya kita tuh misalkan datang ya nggak bisa kan nggak bisa bahasa nggak bisa masak nggak bisa kerja diajarin gitu sampai bisa gitu loh nggak ada tuh kata yang namanya dimana eh di interminate apa segala macam itu nggak ada gitu loh ART yang sudah ada di rumah majikan ya udah diterima gitu sama majikannya mau nggak bisa apa-apa mau nggak bisa ngomong mau bisa mau nggak bisa kerja ya diterima dibelajarin sampai bisa gitu itulah bedanya temen-temen ya ya setiap negara punya perbedaan dan cara memperlakukan TKW-nya itu berbeda-beda ya temen-temen kalau di sini kayak gitu temen-temen nggak suka sama RT ya udah gitu interminate kadang-kadang ada yang denger cuman nggak bisa bahasa aja itu udah langsung di interminate nah ini permasalahan dari ART sebelum aku itu permasalahannya itu nggak bisa masak jadi belum satu tahun katanya di interminate kayak gitu temen-temen ngeri juga ya Alhamdulillah aku di sini eh hampir empat tahun temen-temen bulan 10 itu aku empat tahun di sini ya ya aku kuat-kuatin lah ya namanya kerja dimana aja eh pasti ada plus minus temen-temen tidak ada kerjaan dimanapun yang sempurna gitu nggak ada ya jadi jangan pokoknya jangan pernah membandingkan majikan kita dengan majikan temen ya misalkan temen kita tuh diperlakukan seperti ini sama majikannya baik banget ya kita jangan membandingkan ambil sisi yang ambil sisi lebihnya gitu dari majikan tuh jangan jangan mandeng sisi negatifnya kurangnya maksudnya gitu ya karena dimanapun kerja ya sama aja sih sebenernya ya sawang-sinawang temen-temen ya orang yang memandang kita enak ya kita memandang orang enak kayak gitu sih sebenernya ya yang dipandang enak ya belum tentu di dalamnya kita mandang orang lain enak karena ya dia nggak pernah cerita keburukan gitu makanya kita mandangnya tuh enak terus jadi hidup itu sawang-sinawang ya dalam kerjaan dalam rezeki dalam segala macem ya yang penting mah bersyukur aja sih bersyukur temen-temen ya di luar negeri kalau majikannya itu masih pakai masih pakai kita tuh bersyukur gitu ya yang penting kita benahi aja diri kita gimana gitu karena di Indonesia mana ada temen-temen ART yang gajinya itu 9 juta 10 juta tuh mana ada gitu iya kan apalagi aku aduh yang lulusan cuma hanya SMP temen-temen ya aku kerja apa aku kalau di Indonesia temen-temen jadi pergunakan waktu sebaik-baik mungkin kalau seandainya majikan masih pakai kita ya ayo gitu kan kita juga berusaha untuk menjadi yang terbaik walaupun nggak bisa 100% ya namanya juga manusia tidak ada yang sempurna pasti ada aja salahnya oke ini ciumnya udah bersih udah putih ya jadi majikan aku tuh nggak suka yang hitam-hitamnya tuh nggak suka jadi sampai kayak gini sampai putih banget gitu ya ini aku pakai ikan teri ya temen-temen nah ini tuh crispy banget ya bisa buat stok ya temen-temen bisa buat stok makan sama nasi aja udah enak banget temen-temen sambal ya udah ya nih udah maten Masya Allah dapatnya banyak banget ya padahal aku bikin sedikit ya dapet segini ya temen-temen lumayan ya buat stok ya oke sekarang aku menyajiin makan siang dulu ya buat majikanku n countsnya hahaha ini masih Allah KrispClick banget hemang mau dibuang layouts penyajian makan siang dulu ya n cały nd oke teman-teman segitu dulu ya video dari aku terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin vlog aku hari ini dan jangan lupa untuk like subscribe dan komen ya terima kasih jumpa lagi di next video selanjutnya aku mau naruh buat majikan perempuan dulu ya biasanya sih makanya tuh duluan majikan perempuan ya karena majikan yang laki tuh nanti makannya ya oke teman-teman sampai jumpa di next video selanjutnya assalamualaikum